Intro Duel sengit terjadi di gunung Berubah Liga Champion ketika Paris Saint-Germain menjamu Benfica di Stadion Park des Princes Hasil akhir laga ini imbang dengan skor 1 sama Dimana kedua gol tersebut dicetak melalui tendangan penalti Gol pertama Kilimbape tercipta pada menit ke-39 Menjadi pentetak gol bagi PEG Sedangkan lesakan penalti Benfica dihasilkan oleh Joe Mario pada menit 62 Dalam laga ini PEG berhasil unggul lebih dahulu pada menit ke-39 Melalui gol yang dicetak oleh Kilimbape dari titik penalti Penalti ini didapat PEG setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Antonio Silva kepada Juan Bernard Berkat gol tersebut Bape menjadi pencetak gol terbanyak PEG di Liga Champion dengan jumlah 31 gol Namun saat ini terjadi reaksi Lionel Messi dan sang istri Nampaknya biasa-biasa saja Dan tak memperlulikan gol dari Bape Pasalnya, gol penalti bagi Messi hanya bunuh saja Dan keberuntungan bisa mendapatkan penalti untuk memenangkan pertandingan Jadi Messi dan sang istri tak menunjukkan raut muka senang Bahkan biasa-biasa saja melihat gol Kilimbape tersebut Namun Bape juga melewati catatan Neymar yang menghasilkan 21 gol untuk PEG di Liga Champion Aksi interview di Mbape di sisi kanan pertahanan Benfica belum berhasil berbuah gol bagi PEG Sepakan kaki kanan Kilimbape dari keluar kotak penalti Yang mengarah ke sudut kiri gawang masih melebar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!